Berbeda dengan keputusan pemerintah, ribuan warga Muhammadiyah dan juga warga sekitar di kota Makassar menggelar sholat Idul Adha pada Sabtu kemarin. Adapun hutbah hari raya Idul Adha dibawakan Kiai Haji Abdul Bacok Mira yang juga Sekretaris Majelis Tarjim Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang juga merupakan Direktur Pendidikan Ulama Tarjim Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain pelaksanaan sholat Id, di kampus Unismu Makassar juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk kemudian dibagikan kepada mereka yang telah mendapatkan kupon sebelumnya.